Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangar bersama dengan jajaran pengurus DPP PSI menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024. Adapun dalam pantauan tribunews.com di lokasi, Kaesang tiba sekitar pukul 13.12 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan dasi merah dibalut jas berwarna coklat. Saat tiba, terlihat Kaesang didampingi oleh Dewan Pembina PSI, Ishana Bagus Oka, mereka disambut elit Nasdem, yakni Ketua. Fraksi Nasdem DPR, Robert Rowe, hanya saja, Kaesang tak bicara soal apapun terkait tujuan kedatangannya ke Nasdem Tower. Nanti saja, kata Kaesang saat masuk ke dalam Nasdem Tower, Kaesang hanya berlalu melewati barisan awak media yang menunggu dan menuju lift untuk melakukan pertemuan. Hanya saja, belum diketahui siapa saja elit Nasdem yang bertemu dengan Kaesang, hingga berita ini ditulis sekitar pukul 13.35 WIB belum diketahui apa saja yang dibahas, pasalnya pertemuan antara Kaesang dengan pimpinan Nasdem digelar secara tertutup.